Halo semuanya kembali lagi di channel ZakiPoson kedua Oke jadi seperti yang kita tau kalau rata-rata rahasia dan detail tersembunyi dari chapter 1 Poppy Playtime sudah terungkap semua Karena beberapa dari kalian masih ada yang penasaran mengenai detail yang mungkin gak penting ini Jadi kita akan bahas aja sekarang Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum rebahan, rebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui misteri penjatuh mengenai game horror lainnya So langsung aja check it out Oke sebelumnya untuk membahas apa saja detail tersembunyi yang memang ada di chapter 1 ini Perlu diketahui dulu kalau informasi ini berasal langsung dari dalam game dan wiki Poppy Playtime Selain itu pendapat di video kali ini bersifat asumtif dan hipotesi saja Oke kita akan langsung aja bahas sekarang Oke jadi seperti yang kita semua sudah tau kalau semua rahasia dari chapter 1 Poppy Playtime memang sudah selesai dibahas semua Sampai sekarang belum ada update informasi apapun bahkan dari web CCTV Poppy Playtime Tapi karena beberapa dari kalian memang masih ada yang penasaran tentang mekanisme gamenya Jadi mungkin kita akan bahas tuntas aja Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai adanya foto rahasia dari bawah map chapter 1 Yang belum tau kalian bisa lihat video ini nantinya agar selalu tau akan misteri dari Poppy Playtime Jika sudah mari sekali lagi kita bahas tuntas mengenai detail kecil mekanisme game yang ada di map chapter 1 ini So let's go Mob games memang sepertinya senang sekali membuat para playernya kebingungan dengan hal yang mereka kerjakan Itu dibuktikan dengan banyaknya detail yang berhasil diungkap para player Video ini mungkin bisa dibilang lanjutan dari video kemarin karena masih berhubungan dengan konten yang dibahas di video sebelumnya Masih tentang foto misterius Setelah gue mencari beberapa data tambahan untuk kita jadikan konten pembahasan Ternyata gue menemukan satu fakta yang terlewatkan di video sebelumnya Jika kemarin kita bilang kalau hanya ada tiga foto yang hadir di bawah map chapter 1 Poppy Playtime Ternyata bukannya tiga tetapi ada 8 buah foto yang disembunyikan mob games Sebelumnya kalian harus tau dulu kalau informasi ini gue dapet dari konten kreator luar negeri bernama Therabit Gaming Dia memang suka melakukan investigasi ke dalam file-file di dalam game Bukan hanya game Poppy Playtime saja Informasi lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi channelnya Jadi jika kalian pake cheat engine fly and ghost dan pergi ke poster boneka Poppy di samping ruangan grepek Kalian akan menemukan keempat foto disini Tiga foto terpampang secara vertikal seperti menempel di tembok Satu foto terpampang secara horizontal di samping ketiga foto tersebut Jelas sebelumnya gue gak tau kalau ada satu foto lagi disini Satu foto horizontal tersebut sepertinya menunjukkan seorang pria dewasa Yang memang selalu ada coretan yang menutupi semua wajah orang yang ada di foto rahasia Mungkin kalian bertanya-tanya Itu kan baru 4 foto Kemana 4 foto lagi? Awalnya gue juga bertanya seperti itu 4 foto rahasia lainnya bukan berada di tempat yang sama Tetapi memang masih di lobby awal Playtime Cooperation Jika 4 foto pertama di bawah dari poster Poppy 4 foto lainnya berada di poster dari Brown Lebih tepatnya berada di samping tempat penjualan mainan Disana kalian akan menemukan 4 orang lagi yang berada di dalam foto Walau kali ini orang di dalam foto tersebut kurang jelas Mukanya sampai kita juga ragu untuk menganalisis gender dari masing-masing orang di foto ini Tetapi ada satu hal yang mungkin tidak kalian perhatikan disini Coba pikir Semua foto rahasia disini berjumlah 8 orang Yang kemungkinan adalah karyawan dari pabrik Playtime Sebelum pada akhirnya menjadi pabrik yang mati Dan jika kalian teliti Selama ini karakter manusia yang kita ketahui ada 8 juga Yaitu Avery dan Norwich sang petugas pengemasan barang Stella Graeber sang karyawan Leigh Pirie sang kepala inovasi Elliot Ludwig sang pembuat pabrik Sharon dan Jaron sang karyawan di bidang pemasaran Dan yang terakhir adalah kita sendiri Si player Ada total 8 orang yang sudah kita ketahui Dan itu sama dengan jumlah foto rahasia Itu artinya Memang kemungkinan semua foto-foto ini Adalah foto dari karyawan yang sempat bekerja di Playtime Cooperation Jika benar seperti itu Kira-kira mengapa Mob Games melakukan ini semua Itu patut untuk dijadikan pertanyaan oleh kita Jika barusan kita sudah membahas jauh lebih detail Mengenai foto rahasia yang memang ada di bawah poster Ada detail yang menurut gue gak kalah menarik juga Yaitu detail pas awal pertama kali Hagiwagi muncul Tentu detail ini bukan mengenai Adanya pintu dengan bacaan aneh di sampingnya Tetapi perihal mengenai tempat awal Hagiwagi spawn sesaat Setelah kita meletakkan boneka Cat B Untuk membuka gerbang Jika kalian lihat Tempat awal Hagiwagi spawn itu terlihat sangat gelap kan Dengan adanya shadow atau bayangan yang menutupinya Nah masih menggunakan cheat engine fly and ghost Jika kalian tembus ke bayang-bayang hitam tersebut Kalian akan menemui atau menemukan sebuah ruangan lain Yang ternyata Ruangan ini mengarah langsung ke lobby Awal tempat patung Hagiwagi berada Aneh kan? Ternyata memang setiap progres kita di dalam game Map akan berubah-ubah Kasus ini sama dengan saat kita mengambil grepek warna merah di udang Kita gak bisa balik lagi ke lobby karena ditutup Bedanya disini saat kita menembus bayang super hitam tersebut Kita akan tembus langsung ke dekat gudang Ini menurut gue salah satu detail yang cukup oke sih Ada kemungkinan di next update kita akan kembali ke lobby melalui jalan ini Masih belum selesai? Ya belum selesai Masih ada satu detail lagi yang juga gak kalah menarik dari detail sebelumnya Yaitu saat Hagiwagi mengejar kita atau player di ventilasi Mungkin beberapa dari kalian menganggap Kalau harusnya tidak ada detail apa-apa disini Toh cuma si Hagiwagi yang ngejar player sampai ke jalan buntu Awalnya gue juga berpikir seperti itu Tetapi setelah melihat gameplay menggunakan hacking Seketika gue bilang Wow ini gila Alasannya kenapa? Nah jika kalian tahu Kita tadinya berpikir kalau hanya satu Hagiwagi saja yang mengejar player Nyatanya Ada beberapa Hagiwagi yang siap menunggu di postnya ketika player mendekat Walau ini masih dihitung satu Hagiwagi Bingung? Jadi gini Saat kita masuk ke ventilasi Hagiwagi yang di luar menghilang Lalu seiring kita berjalan Hagiwagi yang ada di setiap postnya mulai aktif Itulah alasannya mengapa dia begitu pintar saat mengejar player di ventilasi Panteslah mainnya kloningan Oh iya ada satu lagi Ini mungkin memang bukan detail tetapi cukup menarik untuk dibahas Saat Hagiwagi jatuh ketika dia tertimpa box besar yang kita tarik Dia sempat membentur jembatan besi dan mengeluarkan darah Kalian juga bertanya Kok boneka bisa berdarah? Memang dilihat secara sekilas ini gak logis Tetapi sebenarnya jawabannya sangat simpel Karena Hagiwagi adalah eksperimen yang menggunakan manusia sebagai bahan bakunya Yang memungkinkan dia pintar seperti manusia Tetapi tetap saja kesannya aneh sih Kalau kalian bersikeras bilang Ah jawabannya kurang memuaskan Ya jangan tanya saya Tanya saja developernya Simpel kan? Itu dia tadi beberapa rahasia tambahan dan detail yang mungkin kalian belum ketahui Mungkin rahasia di game ini sudah tidak ada lagi Maka dari itu Di beberapa video ke depan kita akan adakan konten Q&A Seperti game Poppy Playtime Yang dimana kalian akan melontarkan pertanyaan yang akan gue masukkan ke dalam video Jadi gimana menurut kalian rahasia kali ini? Oke jadi gimana video kali ini? Tulis pada pilihan teori kalian di kolom komentar Dan tetap di rumah aja Jika kalian ke rumah tetap patuhi perusahaan kesehatan dari pemerintah Nama gue Zaki and Bye Sub indo by broth3rmax